Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku lagi membuat bakpao isi coklat ini bakpaunya tuh lembut dan mulus banget, tidak keriput sama sekali, nah mau tau bagaimana cara saya membuatnya dan bahannya apa saja, dan tipsnya supaya bakpaunya tidak keriput nah tonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip langkah pertama di dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah disini saya gunakan merek kunci biru lalu 1 sendok teh ragi instan, pastikan raginya masih aktif ya teman-teman kemudian setengah sendok teh baking powder dan untuk bahan keringnya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu kemudian saya juga gunakan 150 ml air suhu ruang ini tidak panas ataupun dingin ya teman-teman kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan ini kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut setelah gula pasirnya larut kemudian kita tuang secara bertahap ke dalam tepungnya dan ini kita sambil diaduk-aduk ya nah kemudian ini saya masukkan semua sisa airnya jadi untuk airnya dimasukkan secara bertahap ya teman-teman jangan dimasukkan sekaligus karena kelembapan tepung itu beda-beda jadi masukkannya secara bertahap dan ini adonannya sudah tercampur rata semua kemudian akan saya pindahkan ke alas kerja langkah selanjutnya saya juga tambahkan 1 sendok makan mentega putih untuk menteganya gunakan yang putih ya teman-teman supaya hasil bakpaunya juga putih teman-teman bisa juga menggunakan mentega biasa cuma nanti bakpaunya juga sedikit berbeda dan tadi saya tambahkan 1,4 sendok teh garam nah kemudian adonannya ini akan saya uleni hingga kalis uleni seperti pergerakan mencuci baju ya teman-teman nah seperti ini ini akan saya uleni sekitar 10-15 menit nah ini sudah cukup adonannya itu sudah lembut dan lentur seperti ini kemudian langsung aja adonannya ini akan saya bagi menjadi 9 bagian setelah dibagi menjadi 9 bagian kemudian adonannya kita tutup supaya tidak kering lalu ambil satu bagian kemudian kita ronding sebentar kemudian ini akan saya pipikan menggunakan rolling pin untuk bagian pinggirannya nah kemudian ini akan saya balik dan untuk bagian tengahnya biarkan tebal ya teman-teman nah biarkan tebal seperti ini untuk bagian tengahnya kemudian untuk isiannya saya gunakan coklat batang lalu ini kita tutup kembali nah bisa kita cubit-cubit seperti ini pastikan rapat ya teman-teman supaya coklatnya tidak bocor setelah itu bisa kita ronding sebentar pelan-pelan aja seperti ini untuk alas bawahnya disini saya menggunakan kertas cupcake seperti ini jika teman-teman punya kertas khusus bakpao bisa dipakai atau teman-teman bisa juga menggunakan daun pisang untuk alas bawahnya dan untuk hasilnya saya langsung simpan di dalam saringan kukusan seperti ini lakukan sampai adonannya selesai ya selamat menikmati setelah saya bulatkan semua daunan bakpaunya ini akan saya istirahatkan kurang lebih 15 menit teman-teman perhatikan juga waktu frothingnya ini jika kelamaan waktu frothingnya bakpaunya akan mengkarut saat dikukus tapi tergantung lagi dengan suhu daerah masing-masing ya teman-teman karena saya buatnya itu siang hari di tempat saya cuacanya itu lagi panas jadi saya frothingnya sekitar 15 menit itu sudah cukup jika di daerah teman-teman cuacanya lagi dingin atau buatnya itu di malam hari bisa di frothing selama 20 menit jadi sesuaikan dengan suhu daerah masing-masing ya nah ini setelah saya diamkan selama 15 menit ini adonannya itu sudah sedikit mengembang tapi bukan mengembang 2 kali lipat ya teman-teman setelah itu akan saya kuku sebelumnya sudah saya panaskan air kukusannya dan untuk air kukusannya ini jangan banyak-banyak ya teman-teman sekitar 1 liter itu sudah cukup jika air kukusannya sudah panas dan sudah mendidih kita masukkan bakpaunya dan untuk tutup kukusannya jangan lupa dialasi dengan serbet bersih supaya air tidak menetes ke adonan bakpaunya ya dan ini akan saya kukus kurang lebih 10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil setelah saya kukus selama 10 menit bakpaunya sudah matang tapi untuk tutup kukusannya jangan dibuka ya teman-teman kita biarkan tertutup sampai 5 menit dan ini kita diamkan selama 5 menit ya nah setelah 5 menit didiamkan kita buka tutup kukusannya pelan-pelan saja nah ini dia hasilnya dan bakpaunya bisa langsung kita angkat nah ini dia bakpaunya isi coklatnya sudah jadi ini rasanya enak banget teksturnya tuh lembut walaupun sudah dingin bakpaunya itu masih lembut ya teman-teman dan bakpaunya juga glowing tidak mengkerut sama sekali teman-teman wajib banget cobain jika teman-teman mengikuti tips dan triknya tadi insyaallah teman-teman buatnya akan berhasil nah segitu dulu video dari saya terima kasih sudah menonton jika teman-teman suka dengan videonya jangan lupa bagikan like-nya komen, share dan subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya upload video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati